Halo pemirsa, selamat datang kembali di No Hub News. Kali ini, kita akan menyelami misteri terbesar dalam sejarah bumi, asal-usul dinosaurus. Tahukah kamu bahwa rahasia dinosaurus pertama mungkin tersembunyi di wilayah tropis dekat garis Hatulistiwa? Dari hutan purba hingga fosil-fosil menakjubkan, kita akan mengungkap bagaimana lingkungan Hatulistiwa membentuk raksasa prasejarah ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe di No Hub News agar tak ketinggalan update seru kami. Yuk, kita mulai petualangan epik ini. Garis Hatulistiwa, pita tak terlihat yang membelah bumi menjadi dua, adalah zona panas, lembab, dan penuh kehidupan. Sekitar 230 juta tahun lalu, pada periode trias akhir, wilayah ini menjadi laboratorium evolusi alami. Hutan tropis lebat, sungai besar, dan rawa-rawa mendominasi lanskap, menciptakan kondisi ideal bagi munculnya dinosaurus pertama. Fosil-fosil tertua yang terkait dengan dinosaurus ditemukan di wilayah yang saat itu berada di dekat Hatulistiwa, seperti Amerika Selatan, Afrika, dan India Modern. Makhluk-makhluk ini, seperti Eoraptor dan Hererasaurus, bukan raksasa seperti T-Rex, melainkan reptil kecil berukuran 1-3 meter yang lincah dan gesit. Mereka adalah nenek moyang dinosaurus yang kemudian menguasai bumi selama 160 juta tahun. Mengapa Hatulistiwa? Iklim tropis yang hangat dan stabil, dengan curah hujan melimpah, menyediakan makanan berlimpah, tumbuhan, serangga, dan hewan kecil. Ini memungkinkan reptil purba berevolusi menjadi bentuk baru. Selain itu, perubahan musiman yang minim di Hatulistiwa berarti lingkungan yang konsisten, ideal untuk eksperimen evolusi. Berikut ini beberapa fakta menarik. Eoraptor, salah satu dinosaurus tertua, hanya seukuran anjing besar dan mungkin omnivore. Fosil dinosaurus pertama ditemukan di formasi batuan seperti Ishigualasto di Argentina, yang dulunya adalah hutan tropis Hatulistiwa. Hatulistiwa purba tidak persis seperti sekarang karena pergerakan lempeng tektonik menggeser benua. Untuk memahami mengapa dinosaurus muncul di Hatulistiwa, kita perlu menyelami lingkungan Trias akhir. Sekitar 250 juta tahun lalu, bumi pulih dari kepunahan masal permian Trias, yang memusnahkan 90% spesies. Periode Trias adalah masa ketika superkontinen Pangea masih utuh, dengan Hatulistiwa sebagai pusat ekosistem yang subur. Hutan Hatulistiwa dipenuhi tumbuhan primitif seperti pakis, sikas, dan konifer awal. Sungai dan danau menyediakan air, sementara rawa-rawa menjadi tempat berkembang biak bagi amfibi dan reptil. Namun, lingkungan ini juga penuh tantangan. Predator seperti rawi sucian, reptil mirip buaya, dan banjir musiman menguji kelangsungan hidup spesies. Di tengah persaingan sengit, reptil kecil yang menjadi cikal, bakal dinosaurus mengembangkan adaptasi kunci. Kaki lurus di bawah tubuh. Tidak seperti reptil lain yang merayap, dinosaurus awal bergerak cepat dan efisien. Metabolisme tinggi. Mereka mungkin berdarah panas sebagian, memberi energi untuk berburu atau melarikan diri. Struktur tulang ringan. Ini meningkatkan kelincahan. Membantu mereka bersaing dengan predator besar. Fosil dari formasi seperti manda di Tanzania dan Santa Maria di Brasil menunjukkan bahwa dinosaurus awal hidup berdampingan dengan reptil lain. Tetapi keunggulan adaptasi mereka membuat mereka mendominasi. Berikut ini beberapa fakta menarik. Dinosaurus awal mungkin hidup dalam kelompok kecil, mirip serigala modern, untuk melawan predator. Bukti gigitan pada fosil menunjukkan persaingan sengit di ekosistem katulistiwa. Tumbuhan sikas yang dimakan dinosaurus awal masih ada hingga kini. Sering disebut fosil hidup. Evolusi dinosaurus tidak lepas dari perubahan iklim trias akhir. Sekitar 230 juta tahun lalu, Pangea mengalami periode basah yang intens di katulistiwa, diikuti oleh kekeringan berkepanjangan. Perubahan ini didorong oleh aktivitas vulkanik dan pergeseran lempeng tektonik, memicu kepunahan kecil yang disebut karnian pluvial event. Kejadian ini menghapus banyak pesaing dinosaurus, seperti reptil besar dan amfibi raksasa. Dinosaurus awal, dengan adaptasi mereka yang fleksibel, bertahan dan mengisi relung ekologi yang ditinggalkan. Ketika iklim kembali stabil, mereka berevolusi menjadi bentuk yang lebih besar dan beragam, seperti sauropoda raksasa dan teropoda ganas di periode Jura. Wilayah katulistiwa menjadi pangkalan untuk penyebaran dinosaurus. Dari sini, mereka bermigrasi ke utara dan selatan seiring pecahnya Pangea, menguasai berbagai iklim dari gurun hingga hutan kutub. Bukti fosil menunjukkan bahwa dinosaurus awal dari katulistiwa memiliki keragaman genetik tinggi, yang memungkinkan adaptasi ke lingkungan baru. Berikut ini beberapa fakta menarik. Karnian pluvial event berlangsung sekitar 2 juta tahun, waktu yang cukup untuk evolusi besar. Fosil dinosaurus awal ditemukan di lima benua, bukti penyebaran mereka dari katulistiwa. Vulkanisme trias melepaskan karbon dioksida, memanaskan bumi dan mempercepat evolusi. Penemuan fosil di wilayah katulistiwa purba telah merevolusi pemahaman kita tentang dinosaurus. Formasi batuan seperti Cinle di Amerika Utara, Ishigualasto di Argentina, dan Manda di Tanzania menyimpan fosil dinosaurus tertua. Makhluk seperti Koelophysis, dinosaurus kecil yang lincah, memberikan petunjuk tentang kehidupan awal mereka. Namun, menemukan fosil di wilayah tropis modern tidak mudah. Hutan lebat, erosi, dan cuaca ekstrem sering menghancurkan fosil sebelum ditemukan. Meski begitu, teknologi seperti pemindaian sete dan analisis geokimia telah membantu ilmuwan merekonstruksi lingkungan katulistiwa purba. Misalnya, isotop oksigen dalam fosil menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki curah hujan tinggi, mirip hutan Amazon modern. Penemuan terbaru, seperti Mbyresaurus di Zimbabwe, menegaskan bahwa Afrika adalah pusat evolusi dinosaurus awal. Fosil ini, berusia 230 juta tahun, menunjukkan bahwa dinosaurus sudah beragam sejak awal kemunculannya. Berikut ini beberapa fakta menarik. Mbyresaurus adalah dinosaurus tertua yang ditemukan di Afrika, seukuran kambing. Pemindaian sete pada fosil koelofisis mengungkap bahwa mereka mungkin punya kantong udara, seperti burung modern. Banyak fosil katulistiwa ditemukan secara tidak sengaja oleh petani atau pekerja tambang. Meski dinosaurus punah 66 juta tahun lalu akibat tabrakan asteroid, warisan mereka masih relevan. Wilayah katulistiwa, yang dulu menjadi tempat kelahiran dinosaurus, kini adalah rumah bagi hutan tropis seperti Amazon dan Kongo, ekosistem paling beragam di bumi. Pelajaran dari evolusi dinosaurus dapat membantu kita memahami bagaimana perubahan iklim saat ini memengaruhi biodiversitas. Perubahan iklim trias mengajarkan bahwa lingkungan yang stabil bisa runtuh dengan cepat, memaksa spesies untuk beradaptasi atau punah. Hari ini, deforestasi dan pemanasan global mengancam hutan katulistiwa yang menyimpan 50% biodiversitas bumi. Jika kita tidak melindungi ekosistem ini, kita bisa kehilangan spesies baru sebelum ditemukan, mirip seperti kepunahan trias. Selain itu, penelitian dinosaurus menginspirasi teknologi. Struktur tulang dinosaurus yang ringan telah memengaruhi desain pesawat, sementara studi tentang metabolisme mereka membantu pengembangan obat. Bahkan burung modern, keturunan langsung dinosaurus teropoda, adalah pengingat bahwa katulistiwa masih menyimpan warisan prasejarah. Berikut ini beberapa fakta menarik. Burung seperti burung kolibri adalah kerabat terdekat dinosaurus teropoda. Hutan katulistiwa menyimpan karbon, membantu memperlambat perubahan iklim. Studi fosil dinosaurus telah digunakan untuk memodelkan robot berjalan. Penemuan dinosaurus di wilayah katulistiwa terus berlanjut, didorong oleh ekspedisi baru dan teknologi canggih. Para ilmuwan kini menggunakan drone dan satelit untuk menemukan situs fosil di hutan tropis yang sulit dijangkau. Analisis DNA purba juga mulai mengungkap hubungan genetik antara dinosaurus awal dan spesies modern. Namun, tantangan besar tetap ada. Perubahan iklim dan aktivitas manusia, seperti pertambangan dan pertanian, mengancam situs fosil di wilayah katulistiwa. Pelestarian situs seperti Ichigolasto dan Manda sangat penting untuk memahami asal-usul dinosaurus dan evolusi bumi. Di masa depan, katulistiwa mungkin masih menyimpan rahasia baru. Mungkinkah kita menemukan spesies dinosaurus yang belum diketahui? Atau bukti bahwa dinosaurus awal lebih cerdas dari yang kita kira? Yang pasti, garis katulistiwa akan tetap menjadi jendela ke masa lalu bumi. Berikut ini beberapa fakta menarik. Drone telah menemukan fosil di hutan Brasil yang sebelumnya tidak terjangkau. Beberapa ilmuwan percaya dinosaurus awal mungkin punya bulu, seperti burung modern. Pelestarian situs fosil kini melibatkan komunitas lokal untuk mencegah penjarahan. Kisah dinosaurus pertama di Khatulistiwa adalah cerita tentang ketahanan, adaptasi, dan perubahan. Mereka muncul di lingkungan yang keras, bertahan dari krisis iklim, dan akhirnya menguasai bumi. Namun, kepunahan mereka mengingatkan kita bahwa bahkan spesies terkuat bisa lenyap jika lingkungan berubah drastis. Hari ini, kita menghadapi tantangan serupa. Perubahan iklim, deforestasi, dan hilangnya biodiversitas. Wilayah Khatulistiwa, yang dulu melahirkan dinosaurus, kini adalah garis depan dalam perjuangan melawan krisis lingkungan. Dengan melindungi hutan tropis, mengurangi emisi karbon, dan mendukung penelitian ilmiah, kita bisa memastikan bahwa bumi tetap menjadi tempat yang subur untuk generasi mendatang. Dinosaurus juga mengajarkan kita untuk tetap penasaran. Setiap fosil baru adalah petunjuk tentang masa lalu, dan setiap penemuan membawa kita lebih dekat untuk memahami tempat kita di alam semesta. Mari jadikan warisan dinosaurus sebagai inspirasi untuk menjaga planet kita. Berikut ini yang bisa kita jadikan pelajaran utama. Lindungi ekosistem Khatulistiwa untuk mencegah kepunahan masal modern. Inovasi dan adaptasi adalah kunci untuk bertahan di dunia yang berubah. Keingin tahuan ilmiah dapat mengubah cara kita melihat masa lalu dan masa depan. Itu tadi No Hub News dengan kisah menakjubkan tentang Khatulistiwa, tempat kelahiran dinosaurus pertama. Dari hutan purba hingga rahasia fosil, wilayah ini terus menginspirasi kita untuk menjelajah dan melindungi bumi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar lebih banyak orang tahu tentang warisan prasejarah kita. Sampai jumpa di update berikutnya. Tetap penasaran, tetap eksplorasi.